Dalam rangka pengamanan pelaksanaan pilkades serentak di tiga desa, yaitu Desa Karang Tengah, Pamuruyan serta Desa Cihlang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dilaksanakan rapat koordinasi pilkades yang dipusatkan di Kantor Balai Desa Karang Tengah, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh calon kepala desa, DPMD Kabupaten Sukabumi, Kesbangpol, Polsek Cibadak, Camat Cibadak, dan Ramil, dan Panitia Pemilihan Kades serta tamu undangan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Sukabumi, Gun Gun Gunardi kepada awak media mengatakan, pihaknya memberikan penguatan kepada Panitia dan kepada pengawas, serta kepada BPD untuk mengawal sampai proses pemilihan kepala desa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan perpecahan. Ada salah satu calon yang menggugak, seperti apa pemerintah menghadapinya? Ya kami menghormati supremasi hukum, jadi karena sudah masuk berarti ya kami juga harus menghadapi, tentu dengan menyampaikan terkait dengan fakta-faktenya nanti, kemudian juga kan kita tidak bisa mengatasi untuk hak warga negara untuk melakukan upaya di depan hukumnya sendiri. Ya kami turut, tunduk kepada hasil, apa, putusan pengadun. Nanti kita lihat putusan seperti apa, karena kalau sudah masuk ke wilayah hukum, tentu kita harus tak tumpu. Nah di Kabupaten Sukabumi berapa yang mengunggak para calon kepada pemerintah terkait dengan serentak ini? Ya mungkin baru di Jakarta, ini kan harus memberitahukan, karena hasil kemarin kesepakatannya itu kan ini proses hukum tetap jalan, tetapi juga proses pilkarisasi tetap jalan, kan kita menghormati supremasi hukumnya. Apa yang disampaikan pada kegiatan saat ini Pak, selain ada gugatan Pak? Nah yang kedua, juga ini penguatan kepada panitia, panitia pengawas, dan juga penguatan kepada BPD. Karena bagaimanapun panitia pilkaris itu kan ada dua ya, kalau kami dibentuk oleh bupati, panitia tingkat kabupaten namanya. Panitia tingkat desa itu dibentuk oleh BPD. Jadi terkait dengan panitia pilkades, panitia panwas, itu kewenangannya ada di BPD. Jadi penguatan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti persoalan musnah tingkat desa belum diselesaikan, naik ke tingkat kabupaten. Kami minta kepada teman-teman di tingkat desa, nanti juga ada Pak Camat, ada Padan Ramil, ada Pak Kapol, segitu. Memberikan penguatan. Itu bukan satu acara besar ya, dalam rangka menyatukan persepsi ya. Yaitu deklarasi pilkadesus sukabumi 2023 siap kalah siap menang gitu. Jadi harapannya itu bisa menjadi komitmen semua. Karena dalam setiap pertandingan atau perlombaan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu. Tapi yang paling penting adalah mereka itu kan menyepakati ya. Semua item-item yang sudah disepakati itu. Kemudian kami berharap dalam pelaksanaan kampanye ini, suasana menjadi semakin sejuk. Suasalah, tidak ada lagi pertentangan. Hati boleh panas, tetapi barangkali gesekan-gesekan selama pelaksanaan kampanye itu justru memperkaya. Memperkaya kekerabatan, persatuan, masyarakat di desa itu tersebut. Jadi mereka itu setiap tahapan itu menyepakati. Misalnya gini di tempat, depan tempat ibadah, tempat umum misalnya. Seperti di sekolah-sekolah gitu. Tetapi juga ada beberapa kearifan lokal. Misalnya di situ tidak bisa ditemukan lagi. Sepanjang tidak dilarang. Silahkan diatur berdasarkan kesepakatan semua. Jangan sampai nanti ini setuju, ini tidak setuju. Kita berharap semuanya setuju. Dan itu menunggukan di dalam berita acara. Gini yang namanya tim sukses itu kan ditentukan itu warga desa yang dinyatakan secara tertulis. Nah, jadi warga luar desa tidak boleh diikutsertakan. Yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, mempersoalkan kan kemarin. Mempersoalkan dasar negara, masara, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga juga, mempersoalkan pribadi dari yang paling penting. Nah, itu ada kesepakatan kan kemarin tidak ada. Tapi disepakatan bersama yang mereka lakukan di tingkat desa. Seperti itu jelas. Nyantolnya misalnya itu seperti ini, pidana ke pidana. Misalnya ada kaitan dengan K3-nya, ya K3. Jadi memang di Pilkades itu kan yang lebih didepankan adalah kearifan lokal. Jadi kesepakatan sebetulnya bisa dibangun sepanjang belum cukup diatur dalam. Jadi lebih fleksibel.